Intro Assalamualaikum Wr Wb Welcome back to my channel TPMDS Informasi terbaru terkait PPG Nah disini saya yakin Bapak Ibu Telah mendownload ataupun Melihat tentang sistem PPG Dalam jabatan untuk berbasis Dalam jaringan atau domisili Tahun 2022 Nah disini ada alamannya Yaitu pada PPG Kemendikbudgo ID Tentang instalasi ujian seleksi akademik PPG jabatan berbasis Dalam jaringan domisili Nah bagaimana sih untuk instalisasinya Nah yang perlu kalian siapkan Yaitu dengan perangkat yang diperlukan Untuk pelaksanaan seleksi akademik Yaitu laptop yang sudah Terpasang aplikasi save Kemudian handphone yang sudah terpasang aplikasi zoom Dan whatsapp kemudian koneksi internet Minimal kuota 10GB Nah kemudian untuk Laptop menginstal aplikasi ini Anda dapat mengunduh Yaitu tentang aplikasi save nya Nah disini ya Kemudian jika ini instalisasinya Untuk laptop berbasis sistem operasi Atau OS window Disini kalian bisa klik nomor 1 Disini ada yang pertama yaitu Aplikasi install save nya Yang kedua adalah untuk aplikasi Seleksi mulainya Nah jika untuk window disini Kalian download saja Klik saja Kemudian disini klik ya Ada dua disini Nah kemudian disini Kita bisa kita lihat Nah setelah kalian download disini Yaitu disini Kalian install ya Nah ini Di install dulu Oke Kalian klik kanan Run administrator Oke kalian install dulu Untuk aplikasi save nya Untuk window ya Oke Nah kemudian next Oke next lagi ya Ini kan sudah saya install ini Next 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 Nah kemudian setelah Di next disini Finish Oke Ngajar online jadi lebih mudah Pakai Teachmin Aplikasi ngajar yang mengerti Kebutuhan pengajar Mau ngajar apapun Gratis Yuk download Teachmin Di app store dan play store Sekarang Gratis Kalian buka disini Untuk mulai seleksi Ini ya Mulai seleksi ini Oke Kita klik mulai seleksi Nah ini passwordnya Seleksi disini ya Oke Kalian password seleksi Nah maka akan muncul Tampilan seperti ini Nah disini ya Muncul tampilan seperti ini Masukkan nomor Peserta seleksi Kemudian kode Validasi Kemudian klik proses Nah ini untuk Tampilan dari Web seleksi PPG Dalam jabatan Nah ya Disini juga ada Untuk Panduan lebih jelasnya Ya Nah disini untuk Panduan lebih jelasnya Kalian bisa lihat Nah maka Kalian disini masuk Untuk login Nomor peserta Dan validasi Kemudian Login Sudah dimasukkan Dan masuk Kepada ujian Nah ini contohnya Ini itu masuk nomor Ujian Kemudian nomor Validasi Kemudian masukkan kodenya Nah nomor ujiannya Disini Kemudian disini Pata integritas Tekan disini Ya Diklik saja Kemudian proses Kemudian baru Klik mulai Nah setelah itu Masuk ke ujian Untuk bidang studi Ini mempunyai ilmu pengetahuan alam Ini adalah contoh-contoh soalnya Kemudian ini untuk Butir navigasi Soal ya Yang kita pilih Dan ini identitas peserta Dan disini ada Waktu jalannya Ujian yang tersisa Dan kemudian Untuk pilihan jawaban Bisa kalian klik saja Jika halaman soal Tidak termuat sempurna Klik muat ulang Ya Disini ada Tombol klik muat ulang Disini ada jawaban Yaitu Ragu-ragu Ataupun simpan Ya Nah kemudian klik simpan saja Dan ini ada butir Yang bisa kalian pilih Jika warna hijau Disini telah Kalian pilih simpan Dan warna kuning ini Berwarna Abu-abu Warna kuning ini Ragu-ragu ya Nah Untuk ragu-ragu ya Warna kuning Kemudian selanjutnya Disini ada waktu Walaupun Butir soal ini telah dijawab semua Peserta tidak boleh keluar Dari aplikasi sampai waktu habis Dan selanjutnya Yang terakhir ini adalah Jika saat waktu habis Halaman soal akan tertutup Secara otomatis Dan muncul halaman Ujian telah berakhir Nah disini ya Jadi silahkan mengakhiri sesi ujian Dan mengisi konsionar Sesuai arahan dari pengawas Nah itulah ya Kemudian prosedur pelaksanaan Uji coba Seleksi Disini Bisa kalian lihat saja ya Peserta telah menyiapkan Pangkat aplikasi Sebelum 30 menit Ya Jadwal uji coba Kemudian peserta membuka aplikasi Lewat zoom Happy Ya zoom meeting Kemudian peserta menjalani proses verifikasi oleh pengawas Dan saat uji coba tiba Pelaksanaan melakukan login Kemudian peserta melakukan uji coba Seleksi PPG akademik Kemudian saat uji coba berakhir Tampilan soal akan langsung tertutup Kemudian uji coba diakhiri oleh pengawas Beserta dan menutup aplikasi ujian Mengakhiri di zoom meeting Nah ini adalah contoh Trobosing installisasi aplikasi ya Nah yang masalahnya biasanya adalah Masalah umum Yaitu Masalah installisasi yang terkait dengan Sistem operasi OS Ya Operating system Caranya Cara penanganannya ini Terdapat pada panduan installisasi SEP Ujian ya Sudah tertera Kemudian masalah hardware Atau sistem operasi yang bermasalah Disini perangkat tidak support Atau keyboard error Kemudian mouse error Wifi LAN error Jadi ganti semua perangkat Yang menjadi penyebab error tersebut Kemudian disini Koneksi internet Jadi sinyal harus kuat Koneksi internet tidak stabil Kemudian akses ke server ujian Atau zoom tidak baik Kemudian cek posisi anda Dan cek koneksi provider anda Dan pilih tempat ujian Atau ganti provider internet Ya Itu terjadi masalahnya biasa Nah seperti ini contohnya Untuk SEP locate ya Jadi jika aplikasi SEP Terblokir antivirus Silahkan tutup SEP kembali Dan disabelkan antivirus Ya Dan buka kembali file mulai Nah seperti itu Nah ini ada juga aplikasi SEP terblokir antivirus Silahkan tutup SEP Dan disabelkan antivirus Kemudian ujian coba Kembali file seleksi mulai Nah sama juga ini ya Untuk SEP yang tidak bisa diakses Ya karena masih terdapat aplikasi aktif terbuka Jadi silahkan tutup semua aplikasi Notip misalnya Mozilla Chrome Escape Team Vewar Dan lain-lain Akses kembali file untuk seleksi mulainya Nah kemudian disini Masalah aplikasi ujian tidak support Dan laptop peserta disarankan Mengupayakan ganti laptop atau pinjam Dan install aplikasi lain Di laptop lain untuk SEPnya ya Nah kemudian file aplikasi ujian Disini terdapat 1.406 1.406 Ini berarti tidak terunduh sempurna ya Jadi silahkan melakukan unduh file Ujian dengan mengulang proses installisasi Silahkan lagi Unduh disini ya Nah Untuknya jika tidak muncul seperti di bawah ini Terjadi karena setting SEPnya default Program SEP tidak tertuju pada aplikasi SEP Nah disini Kalau seperti ini Jadi kemudian masalah Jika masalah ini muncul Bukan karena window Tapi membutuhkan update Ya tetapi pengaturan window Yang mendisibilkan install app from anywhere Kemudian untuk men-enablekannya Buka window Setting Pilih app dan fitur Dan install app Kemudian close allow app from anywhere Dan pilih close allow app from anywhere Yang tercentang Nah itulah serangkaian dari Trouble ya Kemudian untuk acuan Ini ujian teratif Sesi paginya Jam 7 sampai jam 8 Untuk pengawas hadir Kemudian jam 8 sampai jam 9 Verifikasi identitas Kesiapan Lingkungan berserta Jam 9 sampai jam 11 Ini ujian seleksi akademik Sesi siangnya Jam 11.30 sampai jam 12.30 Pengawas hadir lokasi pengawasan Kemudian jam 12.30 sampai jam 1.30 Verifikasi identitas Dan jam 1.30 sampai jam 16 Ini ujian seleksi akademik Untuk sesi 2 ya Ini sesi pertama Sesi pagi Sesi siang Nah itulah ya Serangkaian dari Untuk PPG Jadi tips ini Untuk koneksi Koneksi internet Ini memastikan bahwa Koneksi internet Anda lancar dan stabil Cobalah untuk memutar video Pada youtube Yang berkualitas 720p Dari hp atau laptop Anda Jika tidak terjadi briefing Dipastikan jaringan internet Tempat ujian Anda lancar Jika terjadi briefing Dan itu lebih dari 10 detik Maka bersegeralah mencari Jaringan internet yang lebih baik Dan tidak ada toleransi Mengulang ujian terhenti di jalan Lebih dari 5 menit Karena jaringan internet Yang terputus Jika menggunakan Tethering hp Akses internet Sebaiknya internet hp Untuk zoom Dan internet untuk laptop Untuk aplikasi ujian Ini tidak satu sumber Kemudian Paket data khusus Penggunaan internet Non bv Jadi dimohon Untuk peserta Mengandalkan paket data Telkomsel Triindosat Excel atau Akses Diharapkan dapat Menyediakan minimal paket data Sebesar 10 GB Jadi tidak ada toleransi Untuk mengulang Ujian terhenti di jalan Kemudian perhatiannya disini Untuk pengawas Dilarang memotret Soal Dan sebagainya disini Oke itulah Sekarangkaian dari Untuk instalisasi Aplikasi PPG Dalam jabatan Berbasis domesili 2022 Sekian terima kasih Bila tipe kulit daya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!